5 Sekawan Memburu Kereta Api Hantu Namaku Anne Teman-temanku yang lain bernama Julian, Dick, George, dan Timmy, anjing kami yang setia Pada liburan yang panjang ini kami gunakan untuk berkemah di atas gunung Dan kami ditemani Pak Luffy Akhirnya kita sampai juga Cabe ya Alangkah indahnya pemandangan alam disini Lihat, ada sungai disebelah sana Nah, itu berarti kita tidak akan mendapat kesulitan soal air Ya, tentu saja Di daerah pegunungan seperti ini, air bersih mudah kita peroleh Ayo, kita benahi barang-barang perlengkapan kita Di mana kita akan mendirikan kemah? Di sana itu bagus, dibalik batu-batuan itu Pak Luffy tidak akan berkemah di dekat kami bukan? Oh tidak, aku akan mendirikan kemahku di sana, di tempat yang agak jauh Aku tidak ingin mengganggu suasana libur kalian Tapi, kalian juga jangan mengganggu aku ya Oke, ayo Dick and George Biar aku yang menggotong tenda Penelengkapan makan, biar aku yang mengurus Dick, tolong panci dan mangkuk-mangkuk itu Hei Timmy, ayo bantu dong Oh Timmy, rupanya dia hanya ingin jadi mandor Timmy Bagaimana tidurmu semalam, Dick? Begitu kepalaku menyentuh kantong tidur Wah, langsung tidak ingat apa-apa lagi Hei, aku tidak melihat George Kemana dia? Dia bangun pagi-pagi sekali Katanya mau jalan-jalan bersama Timmy ke kemahnya Pak Luffy Hmm, apakah semalam dia juga tidurnya nyanyap? Dia tidur dengan sepotong coklat masih terselip di mulutnya Nah, itu dia George harus terapan dulu Bukankah kalian mau ke tanah pertanian itu? Ya, kita harus membeli bahan-bahan makanan Untuk keperluan sehari-hari selama di sini Hei, sedang apa kalian? Sarapan ya? Mana bagianku, Anne? Pak Luffy masih tidur ya? Hmm, dia sudah tidak ada di kemahnya Jaring dan kantong plastiknya masih ada Tidak, tidak ada Kalau begitu, dia tentu sudah berangkat berburu serangga Oh ya? Tanah pertanian itu tidak terlalu jauh dari sini Bisa dilihat dari kemah Pak Luffy Cepat selesaikan sarapanmu, George Mau berangkat sekarang? Selesaikan saja dulu Mengapa harus berburu-buru? Aku tidak lapar Tadi, aku jalan-jalan sambil makan roti kering Tapi tunggu Segelas susu ini mestinya aku sikat dulu Untuk menghangatkan perutku Oke, aku siap berangkat Kau tunggu kemahnya, Anne? Boleh Tapi jangan lupa Telur, susu, kentang Ayo Timmy Kau mau ikut bukan? Ayo, jalan dulu sana Mereka berangkat ke tanah pertanian Timmy berlari-lari kecil di samping George Julian dan Dick di belakang mereka George sebenarnya bukan anak laki-laki Namanya yang asli Georgina Tapi, dia lebih senang dipanggil George Sesuai dengan tingkah laku Dan gayanya yang mirip laki-laki Ayo Timmy Kau senang tamasya ini bukan? Ah, tentunya Mereka agak lama juga pergi ke tanah pertanian itu Lebih baik, kutunggu sambil jalan-jalan Bosan terus-terusan di kemah Tapi, bagaimana nanti kalau aku tersesat? Ah, tidak Tidak mungkin Aku bisa kembali menyusuri jalan setapak di tepi sungai ini Tidak mungkin tersesat Aku terus berjalan di tepian sungai Yang mengalir ke bawah bukit Aku merasa bahagia sekali Jalan-jalan seorang diri Di atas lumut hutan yang lembut Dikelilingi suara lebah Dan air gemerci Tanpa terasa Aku terus melangkah semakin mendekati puncak bukit Aduh Capek juga ya Tapi, pemandangan di sini Jauh lebih indah Oh Rupanya di sana Letak tanah pertanian itu Eh, suara apa itu? Seperti kenurut dari dalam tanah Oh Apa itu? Mengapa gundukan tanah itu keluar asapnya? Jangan-jangan di tempat ini ada gunung berapi Oh Tolong Gunung berapi Tolong Tolong Ada gunung berapi Tolong Gunung berapi Ada gunung ber... Hehehe Anak manis Ada apa? Ada apa? Pak Luffy? Mengapa kau berlari-lari? Tentu kau telah melihat sesuatu yang menyeramkan Muka mu kucat sekali Iya Ada gunung berapi, Pak Luffy Di sana Aku melihat asap mengepul dari dalam tanah Oh ya? Dan aku mendengar suara gemuruh dasar Oh Hehehe Bukan, En Itu bukan gunung berapi Iya Lalu apa? Suara gemuruh dari dalam tanah itu Apa bukan berasal dari liang magma di bawah sana? Hehehe Bukan, Bukan Yang baru saja kau dengar tadi Bukan gunung berapi Tapi Kereta api Kereta api, Pak Luffy? Iya Kereta api yang meluncur di bawah bukit ini Melalui terowongan-terowongan Astaga Jadi di bawah sana Ada terowongan? Iya, Betul Di bawah padang belantara ini Ada beberapa terowongan panjang Nah, kereta api yang bertolak dari lembah satu ke lembah yang lain Harus melalui terowongan-terowongan itu Eh, tapi Pak Luffy Asap yang mengepul keluar dari dalam tanah itu Berasal dari mana? Hehehe Tentu saja berasal dari cerobong lokomotif Di atas padang ini Ada banyak gundukan berlubang Tempat asap itu keluar dari dalam terowongan Oh, begitu Nah Hehehe Mukamu sekarang sudah merah lagi Bagaimana? Sudah hilang rasa takutmu? Hehehe Sudah, Pak Luffy Ah, kalian ini memang keterlaluan Aku yang rugi Hampir satu hari waktuku terbuang percuma Kalian tahu Pak Luffy terpaksa menemani aku Ya, sebenarnya kami tidak bermaksud lama-lama di tanah pertanian itu Tapi Bu Andrews selalu menahan setiap kali kami minta diri Siapa Bu Andrews? Pemilik tanah pertanian itu, Pak Oh ya? Dia tinggal di sana bersama suami dan anaknya laki-laki Mereka ramah sekali Kami diajak makan siang Dan lihat Pulangnya Kami dibekali telur, susu, dan mentega Hmm, ya, 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 baiklah, baiklah Hari ini aku terpaksa harus puas dengan menangkap dua ekor capung berkepala merah dan dua ekor lebah madu berbulu Tapi besok, aku harus berhasil menangkap kumbang bersunggut hijau Kumbang yang paling unik Ya Nah, sekarang aku harus tidur Mana ya senter kecilku tadi Ah, ini dia, ini dia Nah, selamat malam mana anak? Selamat malam Pak Luffy Dan kau, En Ya Jangan mau ditinggal sendirian, ya Kalau tidak ingin melihat gunung berapi lagi Hmm? Gunung berapi En melihat gunung berapi? Ah, tidak Rupanya aku keliru Bukan gunung berapi Tapi kereta api Iya, memang Rupanya Di bawah kita ini Terdapat beberapa terowongan panjang Di mana Kereta api melintas Dengan suara gemuruh Bu Andrews juga menceritakan soal itu ketika makan siang tadi Semula kami terkejut Kami kira ada gempa bumi Tapi Rupanya hanya sebuah kereta api lewat Nah, dengar Iya Suara gemuruh itu datang lagi Mas, ada gunung berapi Mas Hahaha Malam itu Seperti pada malam sebelumnya Kami tidur nyenyak Kami tidur nyenyak dalam kantong tidur masing-masing Pagi harinya setelah sarapan Kami berangkat Seperti sudah direncanakan Kami bermaksud menjelajahi padang belantara Dengan jalan kaki Lihat Bintik-bintik putih berserakan di sekitar tanah pertanian milik Bu Andrews Itu Biri-biri yang sedang merumput Apakah kita akan naik terus? Ya Kita akan mencapai puncak bukit itu Yuk cepat Kita bisa istirahat sambil minum di atas sana Aku Capek sekali Aduh Lihat Ada rel-rel kereta api di bawah sana Iya Tapi Agaknya sudah tidak terpakai lagi Rel-rel itu Keluar dari lubang terowongan Yuk Kita melihat ke bawah sana yuk Ah Jangan Dari sini saja Mengapa takut? Tidak ada apa-apa Kita masih punya banyak waktu kan? Kita bisa pulang melalui jalan pintas Ayo George Dick Awas hati-hati Jalan agak terjal Sunyi sekali ya Dan lihat Terowongan itu melongo seperti mulut setan Ah Yulian Jangan bicara yang serem-serem ah Tuh Ada gubuk reot Tapi Sepertinya kosong Ah Mungkin Sudah lama ditinggalkan penguninya Ah Apa yang kalian kerjakan di situ? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami Kami hanya main-main pak Di sini Bukan tempat untuk main-main Tahu? Maaf Siapakah bapak? Pak Som Namaku Pak Som Tapi Karena kakiku Yang sebelah kiri Terbuat dari kayu Maka Orang-orang menyebutku Sam Kaki kayu Lalu Apa kerja pak Sam? Ah Aku Penjaga Pelataran tua ini Walaupun Aku sendiri Tidak tahu Apa yang harus ku jaga Gerbong-gerbong itu Sudah tidak terpakai Sudah menjadi barang rongsokan Dan Terowongan itu pun Sejak Zaman perang dulu Sudah tidak digunakan lagi Tidak ada satupun Kereta api lewat Kecuali Kecuali apa pak? Kecuali Kereta api Hantu Kereta api Hantu? Iya Kereta api Hantu Dia lewat Pada malam hari Dia Gacang Mendengus Seperti sapi raksasa Dan dia Berjalan Dengan sendirinya Maksud pak Sam Tidak ada masinisnya? Tidak ada Masinisnya Dan Tidak Seorang pun Di dalamnya Kecuali Takut berada di tempat Seperti ini Iya Memang Lebih baik Kalian segera kembali Dan Jangan datang lagi Kemari Kalian Bisa Melihat tempat-tempat lain Yang lebih menarik Daripada Melihat kereta api Tanpa masinis Hah Kalian dengar bukan? Ayo Pergi Cepat pergi Dan Jangan Coba-coba Menginjakkan kaki Ketempat ini lagi Ketempat ini Jok Jok Hei Sedang apa kau Jok? Lihat bu Kukira kandang kambing-kambing ini Sudah terlalu sempit Kasian Mereka tentu Berdesak-desak Di dalamnya Ah Biar Nanti saja Peter Yang mengurusnya Peter tidak Becus beternak bu Pekerja-pekerja ayah Tidak ada yang Becus beternak Ataupun bertani Sudahlah Tinggalkan dulu Kambing-kambingmu itu Pergilah ke depan Mereka sudah menunggumu Oh Aku tahu Pasti mereka datang lagi Jihuy Hei Apa kabar? Mengapa kemarin kalian tidak datang? Kami siubu panen kacang di ladang Maaf Jok Kemarin kami ada acara Hampir satu hari Kami jalan kaki Menjelajahi padang belantara Aih Sedap Mengapa kalian tidak mengajakku? Kami pikir kau sibuk Dan ternyata benar kan? Ya memang Aku sibuk membantu ibu Membenahi gudang Untuk menyimpan kacang Hei Kau dulu tidak ikut kemari kan? Siapa namamu? Namaku M Aku Jok Jok Robbins Jok Robbins Jok Robbins? Mengapa bukan Jok Andrews? Pak Andrews itu ayah tiriku Sedang ayahku yang sebenarnya Bernama Pak Robbins Apakah ayah tirimu tidak galak Jok? Kurasa tidak Walaupun Nampaknya dia kurang kaya anak-anak Lagian Ayah tiriku sibuk Ya seorang petani memang selalu sibuk Ayah tiriku bukan petani Hai Dik Jangan disitu Memangnya kenapa Jok? Ayahku tidak senang melihat anak berdiri disitu Apakah truk-truk itu bersibuk? Ya tentu saja tidak Tapi entahlah Aku pun dilarang keras mendekati truk-truk itu Eh Jok Truk-truk itu semuanya bermuatan penuh Apa saja yang diangkutnya? Kata ayah Hasil pertanian dari daerah lain Entahlah Aku tidak tahu persis Oh iya Kemana saja kalian mengembara kemarin? Kami naik klereng bukit yang di sana itu Kami pulang sore hari Hah Capek sekali rasanya Hei Jok Apakah kau tahu tentang kereta api hantu? Apa? Kereta api hantu? Iya Kemarin kami main-main dekat terowongan Menurut Pak Sam Kaki Kayu Setiap malam ada kereta api hantu melintasi terowongan itu Tak ada masinisnya Berjalan sendiri saja Dan lenyap dengan tiba-tiba Aneh sekali Apakah ayahmu tidak pernah bercerita soal itu Jok? Tidak Tidak pernah Bahkan baru sekali ini aku mendengar ada kereta api hantu Anak-anak Kalian nanti makan siang di sini saja ya Jok akan mengantarkan kami melihat-lihat tanah pertanian bu Ya boleh Tapi nanti kalian jangan langsung kembali ke kemah Makan siang di sini dulu bersama Jok ya Ya bu Terima kasih bu Yuk kita melihat kebun sayur Yuk yuk Eh tunggu dong Eh tunggu dong Tunggu dulu Jok nampak gembira Ibu telah memasak cukup banyak hari ini Itu ayah Jok pulang Makan saja terus Kalian tidak bisa takut Iya bu Ayah Jok cukup baik Walaupun jarang tersenyum ya Oh Aku sibuk sekali hari ini Hei Siapa mereka? Kawan-kawan Jok ya? Mereka kawan-kawanku yang telah kuceritakan semalam Apakah kehadiran kami mengganggu Pak Andrews? Oh tidak Teruskan saja makan kalian Oh ya Apakah ayah sudah tahu tentang kereta api hantu? Apa? Kereta api hantu? Jangan bicara aneh-aneh Jok Ayah sedang capek Ya bu Kata Julian Tak jauh dari sini Ada pelataran kereta api Yang sudah tidak terpakai lagi Di tempat itu Katanya ada kereta api hantu Pada malam gelap Dia berguruh datang melewati terowongan Benar pak Kami tahu dari Pak Sam kaki kayu Katanya Kereta api itu tanpa mas hilis Ya Benar Kereta api hantu itu memang ada Kalian harus percaya Karena itu Kau tidak boleh kesana Jok Kalian juga ku larang keras Pergi ke pelataran kereta api itu lagi Di sana Anker Kau tidak boleh kesana Jok Kau tidak boleh kesana Jok Sampai jumpa di video selanjutnya Jok Sampai jumpa di video selanjutnya Jok Sampai jumpa di video selanjutnya Jok